Alhamdulillah, Abang Masya Allah banget nih Hasilnya kita lihat dulu dari Laporan perkembangan hafalan Al-Quran Nah, hafalan Al-Quran itu disini Semuanya di atas 90 semua Terus capaian hafalannya 100% Predikatnya A-A-A-A-A semua Tuh Terus capaian hafalanan Jangan lupa di subscribe Dan klik loncengnya ya Insya Allah bermanfaat Hari ini adalah hari terakhir Abang Fas menginjakan kaki di tempatnya menimba ilmu Ikuti keseruannya sampai selesai ya Sahabat Sonfai Alhamdulillah sahabat Sonfai Ini sekarang kita mau ngambil ilmu lapotnya Abang Fas Penasaran mau lihat nilainya Abang kayak gimana Tuh Abang Fas tuh Dek-dekan gak Abang? Dek-dekan Aduh main-main Ini kok gak ada Ini main rumah ya Berarti main rumah ya Duh Mas udah masuk Sekarang kan Terus anak masuk Oh udah ambil Cepet banget Terus tak main dulu Terus tak main diluan Nah gitu Oh udah daftar Ini rapatnya, SKL ini pengganti ijazah sementara, nanti akan digunakan persyarakannya. Untuk masuk SMP, kemudian ini suatu kelakuan baik dari kartu NSNnya tidak boleh hilang selagi menjadi siswa, baik sampai SMA nanti, kecuali kalau pindah di bawah naungan depak ya, kayak pesantren itu kan di bawah naungan depak, otomatis ini sudah tidak melakukan. Oh ini nilai dia ya? Ya nilai kelulusan, alhamdulillah 49,77 kalau dibuatnya 90. Masya Allah, luar biasa. Ini kemarin tuh aku sempet nanya, kalau dari semua siswa yang disini tuh, dia keberapa ya urutan ini? Kalau untuk us, saya belum, apa maksudnya tidak ada pertanyaannya mamah ya? Ah bener ya, emang nggak ada, tapi aku mau tahu, biasanya tuh aku suka nanya gitu. Kebetulan catatan saya di bawah, kuas itu masuk 10 besar mamah, nggak nyampe 10 ke bawah, aku kan 5 ke atas. Makas kok bagus sih Pak, sebenernya anaknya cer, tapi untuk pas nyakanya berapa nanti saya WA ya? Ya boleh deh, jadi mau tahu aja, jadi 5 besarnya tuh dimana? Masya Allah, karena termasuk latihannya bagus. Masya Allah ya, alhamdulillah 5 besarnya. Karena rata-rata kelasnya itu, seingat saya 9,1. Si siapa ya? Si siapa ya? Faika. Saingan abang ya? Ya udah nggak bisa diganggung buget kalau itu. Masya Allah, luar biasa. Oh Faika tuh 9,1 ya? Oh mepet-mepet semua ya Miss? Mereka tinggi mamah, kebetulan. Jadi kalau di SD kan belum bisa dijadikan matokan, ini anak selalu 5 besarnya. Nanti kan bertambah di SMP. Ya memang kan di sini biasanya nggak pernah pakai peringkat kan. Tapi biasanya aku memang suka nanya, biar jadi suka kasih anak motivasi gitu loh. Tapi ternyata aku baru tahu kalau ternyata pakai mepet-mepet semua nih ya. Oh Masya Allah, luar biasa. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, semakin sore. Amin ya Allah. Jadi jarih kedua orang banyak. Amin, amin. Ya memang aku lihat, aku udah kemarin bilang sama abang. Abang kalau lebih telaten lagi, nggak buru-buru. Kalau dia kan memang buru lesnya juga bilang anaknya buru-buru kan. Abang pasti bisa lebih bagus. Siapa bulan lagi itu kan. Karena dia kan orangnya, iya. Peginya cepat-cepat selesai. Cuma cepat-cepat selesai gitu loh. Memang. Sebenarnya bisa. Nah kalau dia telan-telan awan, buat telan gitu. Telan. Dia bisa-bis. Makanya dia tuh malah terburu-buru nafas yang Pak Yazid dulu tuh. Dia peringkat satu. Setelah itu kan pas masuk kelas 5 SD, 5 besar. Eh 3 besar. Yang kelas 5. Nah ini yang kelas 6 aku belum tahu. Nanti saya infokan dia Pak Yan. Nanti kalau saya lupa, nanti Mbak Nita ya. Iya. Bisa mengingatnya. Assalamualaikum. 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 Ya udah ngobrol sama misi. Udah mau selesai jadinya. Berdata. Kalau ini mah besar. Iya. Bagus. Nggak. 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 Masih bisa ya. Nggak bisa. Iya. Tapi SMP juga yang satu ya. Ya. Ya hanya mati tadi. Ih kartu ku. Ini apa? Jangan. Jangan dipelengang. Mami yang pegang gitu. Oke. Ada pesannya nggak misi buat Abang Pas? Coba dengerin nih. Pesannya tadi. Pesannya. Tak misinya lanjut ya. Hapalanya tetap lanjut ya Bang. Iya mis. Oke. Tidak. 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 Ketemu lagi. Udah ketemu bolanya. Udah. Sudah. 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 Contener jangan lupa dibawa Abang. Oke Mi. Oke. Terima kasih lagi. Ada yang ketinggalan. Sama-sama. Terima kasih bersama. Sama Al-Aaikum. Wassalamualaikum. 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 Yang di atasnya dia cewek semua Alhamdulillah Udah ambil raportnya Abang Fahs Kita jadi orang yang pertama dateng Belum ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain Dan keluar pertama Karena memang kita mau ada kegingitan lagi Habis ini dan hasilnya gimana tuh Masya Allah, tabarak Allah Alhamdulillah, Abang Masya Allah banget nih Hasilnya kita lihat dulu dari Laporan perkembangan hafalan Al-Quran Nah, hafalan Al-Quran itu disini Semuanya di atas 90 semua Terus capaian hafalannya 100% Predikatnya A-A-A-A semua Tuh Dan Alhamdulillah Terus keterampilan Mumtas Mumtas Jayet Cidan Belum ditanda tangan ya Harus ditanda tangan Terus Ini Dulu Kira-kira Videographer saya gini gak ya Nilainya nih Di atas 90 nih tuh 99991 A-A-A-A semua Nilai Abang Terus Juga disini Nilai untuk ijazahnya Juga Masya Allah banget Tadi udah dijelasin sama Nilai ijazah sama gurunya Kalau Abang itu Masuk peringkat 5 besar Masya Allah tabrak Allah Luar biasa Dan di atas-atasnya tuh Katanya cece semua Masya Allah tabrak Allah Jadi tuh lucunya Jadi sayang tadi tuh Abis ngobrol sama gurunya Mereka itu Peringkat nilainya itu Cuma Persaingannya di angka koma Di angka koma Satu angka gitu Kayak gitu Jadi satu angka sayang Kata Miss Cuma beda di satu angka doang Dan main di koma Gitu Nah Tapi Masya Allah tabrak Allah Hebat-hebat Berarti disana ya sayangnya Gitu temen-temen Abang Juga cerdas-cerdas semuanya Terus juga Tadi pesen dari Miss Abang itu katanya Kalau Anaknya Apa aja coba Abang jelasin tadi Pesennya dari Miss apa Pesen aku yang tau Tadi pasnya belum ada Belum Gak Jadi pesennya itu Dari Miss Miss tadi bilang Kalau Abang itu Sebenarnya Kalau anaknya gak terburu-buru Lebih teliti lagi Bisa jadi juara kelas Gitu Bisa lebih Karena Abang itu kan Anaknya Cepet-cepet gitu loh sayang Kalau ngerjain sesuatu Itu buru-buru Itu doang sih Kelemahannya Abang Tapi kalau untuk Yang lainnya Kata Miss Abang itu bertanggung jawab Terus kalau punya masalah Dia mau menyelesaikan masalahnya Kalau terus ada Sesuatu hal Perselisihan dengan temannya Juga dia mau komunikasi sama guru Jadi gak main hakim sendiri Gitu loh Anaknya tipe yang seperti itu Anaknya aktif Hah? Hei Wih beda Itu madesta Aduh Aku boleh tanya gak sayang? Gak A Iya boleh deh Apa namanya Kamu waktu sekolah Pernah gak kayak Abang A semua nih Masya Allah Masya Allah Dasar Bapaknya nih Tapi Masya Allah Abang hebat Mami sama Daddy Sebenernya waktu itu Pas lagi Abang mulai ulangan Mulai ujian Praktek dan lain-lain Pernah bilang apa ke Abang Bilang gini kan Abang Apapun itu hasilnya Mami dan Daddy Akan menerima Yang penting itu dari diri Abang sendiri Dan Abang sungguh-sungguh Dan sudah berusaha semaksimal mungkin Bener gak? Betul Jadi Abang udah jadi anak yang hebat Masya Allah sudah memberikan yang terbaik Mami sama Daddy Sayang banget sama Abang Tetap Tetap berprestasi Hafalannya Terus semakin baik lagi Mami bangga Dengan nilai-nilai Abang Terus tadi dibilang Katanya diteruskan Hafalannya Semoga lebih baik lagi Dan Tetap menjadi anak yang baik Beradab Berakhlak Terus Apa ya Oh Jangan gampang puas diri Ya sayangnya Ingat Perjuangan Abang masih panjang Insya Allah Memudahkan Abang bisa Lebih baik lagi dari sekarang Amin Puas diri apa? Puas diri tuh Gak gampang Tiba-tiba Aku sudah punya semua ini Alhamdulillah Segini aja udah cukup Tapi Maksudnya tuh gini loh Udah segini aja nilai aku cukup Tapi gimana caranya Kita bersungguh-sungguh Memberikan yang terbaik lagi Buat diri sendiri Bukan buat orang lain Ngerti gak? Gitu loh Jadi Berlomba-lomba Dalam hal yang baik Dan positif Untuk Mencapai prestasi Yang lebih baik lagi Gitu Selamat Abang Makasih Sahabat Sonfai Udah ngikutin kegiatan hari ini Pengambilan rapat Udah mau disampaikan ke Mami Baby Bukasih ya Mami di itu Udah nyamang ngerti Abang terus Malapun tadi aku Deg-degan Ampe gak mau masuk Ke ruangan Kalo bagi rapat tuh Abang pas Jarang-jarang masuk Udah selalu support Abang Udah selalu Dukung Abang Semoga Mami Daddy Panjang umur Sehat selalu Bahagia selalu Sama satu lagi Semoga kita Sekeluarga Bisa masuk surga Panjang umur Sehat selalu Bahagia selalu Dan Doain ya Sahabat Sonfai Memudahan Aku sama Dedy Bisa selalu Mendampingi Anak-anak Sampai mereka Besar nanti Sampai akhirnya Mereka menemukan Pendamping hidup mereka Dan sampai akhirnya Nanti kita bisa Ngendong cucu-cucu kita Nanti Amin Doain ya Saling mendoakan Dalam kebaikan Doa yang sama Untuk semua temen-temen Di sana Semoga kita selalu Menjadi orang-orang yang istiqomah Di jalan Allah Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Alhamdulillah Akhirnya Perjalanan Abang Fas Untuk menggali ilmu Di tempat ini Sudah selesai Minta doanya ya Sahabat Sonfai Semoga di tempat berikutnya Abang Fas Bisa menyerap ilmu Dengan lebih baik lagi Dadah Sahabat Sonfai Gemes Gemes Masya Allah Sampai ketemu lagi